selamat menikmati oke nah sekarang kita akan berada namanya yang makanan stick ya stick ini ada apa aja sih apa yang ada berbagai macam stick apa dan daging apa ya daging apa yang disini disini apa sih gitu apa nah kebetulan kita sekarang berada di tempat yang sangat cepat ya bener kan kita ada di mana kita ada di mana kita ngobrol-ngobrol sama set katanya disini adalah setnya andalan banget ya udah pasti legend banget luah legend wah sejaranya historinya keren nah kita bakal bedah ada sebenarnya stick itu ada apa aja dan enak gak sih sebetulnya nah itu kalangan di majalah ya ini kayak gimana nih sticknya nih ya pasti orang-orang pasti wah ada stick abang-abang atau apa nah kita bedah tuh yang namanya stick oke langsung aja kita ke dapurnya aja ya 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 ha ha Oke, siap Nah, nanti kita akan pilih-pilih menu terpavorit dan terdebeh di sini apa Tapi sebetulnya kita lebih pengen banget tau Gimana sih cara bikin stick Dan kita juga pengen tau gimana cara stick di sini Dan ada daging apa aja ya, Duda? Nah, penasaran sih Daging apa aja sih yang istimewa di sini tuh? Karena banyak banget yang ngomong Di sini tuh banyak menggunakan daging yang premium Iya, pasti ada Di sini menu-nya juga ada yang premium loh Nah, yang paling bikin aneh penasaran itu adalah sawasnya, Duda Ih, mantap itu bro Ya, sawasnya di sini katanya bikin sendiri Nah, itu Nah, ini yang bakal bikin fast Berarti kita harus langsung saturnin ke dapurnya Siap, udah gak saturnya Oke, langsung aja ketemu siapnya, Duda Yuk, coba, Duda Nah, bro Sekarang kita udah nyampe dapur nih Jarang-jarang ya orang lain bisa masuk ke dapurnya, Mbak Jasjik Tapi sekarang kita coba langsung bedah, Mbak Jasjik Tapi, Duda, sebelum itu saya mau ngingat ini Tetap jaga kesehatan ya Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan Cuci tangan Jangan lupa pakai masker kemanapun Anda berada Dan jangan lupa juga pola hidup dan pola makan yang baik Bener kan, Duda? Oh, itu apa hari ya? Tentu ya? Tentu ya? Tentu ya? Tentu ya? Halo, Sepp! Halo, selamat malam Sepp, sepp ya, Sepp! Nah Waalaikumsalam Ini Sepp, kita panggilnya Sepp Abah, Arkang, Teteh, Arkang, A, Naun, gitu Gila aja apa aja deh Apa aja? Oke, apa Adana? Gila kita Sepp aja Sepp aja ya Sepp, siapa namanya sih? Padadang Sepp, Padadang ya? Padadang Boleh, saya hajul, Sepp, Padadang! Sepp! Sepp! Oke, teman-teman, kita sekarang udah datang di dapurnya Majastik Lagi ngapain nih? Ada Sepp Dadang Kita ngobrol-ngobrol seputar tradingnya Katanya, di sini tuh yang paling keunggulan adalah dari Seppnya Yang jago banget Seppnya, mantap lezen Oke, terus mau tanya apa nih? Seputar Sepp, saya mau tanya Histori Sepp itu apa sih? Dari mana sih asalnya terus Sepp bisa masak sepp ini Perdagingan stick ini? Apa sih? Dari mana aja sih? Belajar apa gitu? Ya, awalnya kasih lah Dari sekolah ini Nah, sesudah sekolah baru kita Mulai kerja di Bali Wih, di Bali terus kemana lagi, Sepp? Di Bali terus ke Kupo Wih, mau ke Papua itu nyampe ya? Ya, ya Masih aneh umur Masih aneh umur Masih gigot Tadi kita udah pesen menu terbaik di sini Dan katanya memang lagi dibuatnya sama Seto Terutama ini yang sekarang lagi di grill Ini kan ya Lagi di grill Ini ada daging apa sih? Ini ada Senerloi Wagyu Ini Kita Harganya murah Tidak, tidak 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 Aromanya Meskipun Maka masker Biasalah Harangnya Kalau sudah begini Bumbu rasikan Bumbu rasikan saya sendiri Mалсяakan Saya juga Dengar Ini Bumbu rasikan Bumbuworking nah saya denger bahwa kalau cara pembuatan saos disini sangat beda ya bener ada saos jalapeno ya bener kan ya salah satunya saos jalapeno itu mungkin kita ambil khasnya dari mesiko tapi kombain dengan signatur saos sendiri alhamdulillah tidak ada yang sama mantep makin gak sabar ini bro ini juga saya mau ngasih tahu ngasih ilmu ke teman-teman yang ada di majalayas kita kalau pemilihan daging sebetulnya untuk membuah stick itu ada apa aja sih jenis-jenisnya selain tenderloin selain wagyu selain apa ini tuh tidak bakar ada apa aja sih sebetulnya ini sebenarnya saya ngambil jenis daging impor ya ini dari Australia ini juga sama dari Australia oh Australia semua ya jadi saya memang present dari supplier yang sudah punya nama di Bandung wih mantap yang pasti kalau sep ini udah masak makanan western seperti ini tuh udah wow udah jauh banget lah ya udah lama di western oke dan untuk dari segi penyajian juga pasti bedalah ya makanan Chinese dengan makanan stick western itu masih bakal beda ya iya tentunya beda ya kalau ini western saya coba di hot plate semua wih mungkin nanti Chinese saya akan di platter semua oh di platter semua di kiring-kiring semua oke jadi tidak pakai hot plate ya oke nah untuk si range harga sendiri disini dengan daging yang premium seperti ini ya sef untuk di majalaya kan rata-rata apa sih yang ditanya harganya sih seberapa? sepertinya meniklutin mahal ah kaeta sih kaeta bener bro yang jadi stick ala-ala yaaah stick ala-ala nah nah saya sudah tahu nih harga disini pasti range harganya sangat terjangkau banget ya sef ya iya kalau kan nggak ini ini premium ini waktu ini jelas ya dibawah red rata-rata yang dijual ya di Bandung di resta-resta yang lain karena ini saya untuk memperkenalkan di majalaya supaya di majalaya ini ee bisa makan stick dan cara makan stick itu bagaimana ya ini sef terbaik ini sef terbaik ini sef terbaik karena ee setiap daerah dan setiap itu punya ee culture sendiri ya sef cara makannya misalkan ada yang pakai sumpit iya terus ada yang pakai garpu sama ini lah table mannernya beda lah ya beda iya nah jadi di majastik ini selain dagingnya premium banget ya sefnya sendiri sef siapa? sef dadang sef dadang juga gemara ini trendnya udah hampir 40 tahunan lebih untuk masak daging-daging dan olahan seperti ini dan selain itu juga sef ini udah ke hotel udah pernah ya resta terkenal udah pernah udah kalau luar udah ketemu dengan banyak artis juga pernah wih udah pernah itu pasti ya alhamdulillah ini udah terkenal banget cuma nah harga disini ditawarkan dengan sangat murah dan sef saya juga mau sedikit nanya nih apakah suka ada promo disini nah kita banyak promo wih mantap karena kenapa kita banyak promo dengan adanya ya musibah ya ya jadi kita supaya orang bisa ke Majastik juga bisa take away dengan harga promo wih mantep buat kalian cepat order ke Majastik dengan sef dadang yang masaknya terbaik nih mas khusus premium kita promo 25% wih ini yang terbaik yang ditunggu-tunggu bro kemarin saya denger nih katanya kalau misal happy hour itu juga ada promo ya sef ya bener kan nah di Majastik ini banyak sekali promo-promo yang akan diberikan selama pengenalan Majastik di kancah perstikan Majalaya ya tentunya promonya happy hour tuh iya beli dua gratis satu wih itu tuh balan batuan ada tiap bulannya suka ada promo-promo menarik ya jadi kalau kita juga pengen makan sehat makan daging dengan yang premium tapi dengan harga yang murah murah betul sudah gak sabar nih punya perut pengen makan itu ada sirloin premium lagio ini sekarang mau launching oke nah sekarang mau launching ya sef tapi sebelum kita kan gak tahu nih ya kalau saya duduk juga gak tahu kalau bentuk dagingnya seperti apa nah tapi untuk melihat daging itu daging premium atau dagingnya daging bagus dan gak atau itu lihat dari apanya sih sebetulnya oh iya lihat dari teksturnya ya oh gitu ya kalau teksturnya itu agak gitu-gitu kembut gitu ya nah itu itu dari export ya dari importan nah sekarang kalau yang lokal itu agak sedikit kecil juga agak gitu-gitu kurang oke oke jadi kurang halus kurang halus ya kalau yang import agak halus oke jangan pasti tekstur pas dimakan juga beda ya sef lebih lembut oke ini kan premium ini juga dari Australia kemarin saya baru makan eh makanan ya olahan sendirilah ya dagingnya mungkin gak tahu saya pilih yang kayak gimana nah ini yang premium kita coba bandingin sama lidah yang kemasan udah gak sadar ya yuk oke oke kita tunggu di belakang ya eh sorry di depan di depan di belakang udah ngaper ya udah gak konek ya oke siap bro siapin dulu ya siap siap terimakasih semangat maja sticknya semoga rame selalu amin amin siap siap ya siap ya yuk terimakasih waaah udah dateng lihat ini udah ngeler banget ya ini udah ngeler banget ya tapi ini kita mau buka masker ya makan pasti buka masker dong tapi tetep temen-temen dirumah tetep jaga protokol kesehatan pakai masker kemana mana pun anda berada jangan lupa pakai hand sanitizer atau cuci tangan selalu berkala ya jaga jarak juga ya tetep jaga jurak ya kita kan udah kue ya udah ya kita buka masker, oke kita buka masker, oke wih udah gak sabar gini nih kita makan apa itu yang itu tuh nah tadi kita udah ada penyajian ini yang kita cobain dulu yang nasi oke nih yang nasi-nasi dulu ya karena orang sudah pasti yang someone like you sangu ayam teriyaki nya nih nah kalau yang ini sapi teriyaki black pepper ya black pepper ini yang black pepper ada vegetable nya juga nah ini yang membuat beda ini nih dud ini yang membuat beda tadi kita olah sendiri ini ada yang namanya sawas jalapeno dan yang pasti ini pedes banget pedes banget kita cobain gimana dong kalau misalkan makan ee daging gak pedes kurang joss ya kurang joss kita cobain langsung aja deh yang ini mau langsung pakai mau coba oke dua suapan pertama masuk kalian bala dua gak huap bola dua belah bala bala suap sebuah susu yang ini yang ini sapi ya black pepper ini yang dipakai tenderloin jenis dagingnya tenderloin ya nah kita coba coba sama yang pakan sama nasi ya berdua buah pun nah guap lagi ternyata dipaduin sama nasi tuh emang keren lho rasanya tuh ini memang duit setelah penyajiannya ini memang untuk ASEAN ya ASEAN food nanti kita coba untuk yang westernnya yang premium ini mungkin masuk ke semua kalangan di lidah kita kan ASEAN ya kita coba lagi ya ini ada nyobain nggak pakai apa-apa dulu bener-bener original enak dan akhirnya siri khas black pepper ini pedas manis dan uap si ladanya tuh kerasa banget memang dan lagingnya kenter banget dud kalau mau nyobain ini coba ini premium ya bro boleh tapi Ane mau nyobain dulu pakai saus nih mau cobain saus tapi Ane menak ini original soalnya sih biar terasa semua bumbu-bumbu yang dibikin sama siap tadi oke kita coba ya boleh boleh ada jenis daging juga yang tadi kan tenderloin gitu kan ada wagyu terus ada ayam terus siroin terus juga ada ini iga ya kalian harus cobain banyak juga kita cobain yang premium ya dud oke sekarang kita cobain yang premium ya tiga bakar mau jare lah mau jare lah ada dua pasti ngilang kalau liat nah ini kalau yang aneh adalah wagyu ya wagyu apa sih ini pak? itu ribai ribai ya ribai wagyu ya kalau yang tadi kan pakai nasi nih ribai ya ini tenderloin daging mahal loh premium tapi disini harganya murah banget nah kalau yang ini tuh kita cajiannya pakai kentang 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 ya kentang ya sama sayurannya lengkap loh jadi tablenya lengkap karena kentang juga ini bisa dipakai buat gantinya karbonasi ya dan emang paling pas daging premium enak sama kentang biar ada western dong kita ada di majalahnya temen makan makanan western ya kita pakai sambal saus apa ini sih? jalapeno 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 ya jalapeno ya jalapeno ya jalapeno nih cobain dulu kentang sama saus yang anteno nya mana doang luap 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 ternyata kalau pakai prime press lu si sausnya nendang penasnya hehehe nendang ya nah lihat ya nih daging premium kayak gini tuh teksturnya yang tadi bilang sep itu ya emang lembut terus dari tekstur ininya juga kelihatan banget lah daging premium beda banget ini tenderloin kita coba ya coba iiii uuh di luar kali itu pengen gigit kali ini keren enak banget lembut 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 nah kalau ini juga selera ya selera ini bisa request kematangan ya sep ya bisa ya nah ini bisa ya bener karena rasa atau yang orang pengen tuh suka beda-beda ya iya beda-beda beda-beda dan temen-temen ini juga kalau misalkan temen-temen dari tenderloin bisa ganti pakai nasi sebetulnya di sini ada lontong ada lontong ada lontong ya ada lontong cuman kita pakenya nasi sama ini aja biar lebih gerget ya biar asli oke ini cobain dulu nih yang Iga bakar premium Mozzarella ya Mozzarella aduh enak banget asli enak banget ini bakarnya tuh aromanya bener ini kata-kata sep yang bubuk pasti bakarnya tuh raci dan dia sendiri yang rahasia itu kalian gak akan nemu di tempat lain iya signeternya sep dadang iya sep dadang mau gak nama teman-teman bisa nih udah dagingnya tebal nih liatku jangan lupa di majastik ini juga sering banget yang namanya promo ya temen-temen ada promo beli 2x1 promo premium promo copy hour itu juga ada ya nah jadi jangan takut lah temen-temen aduh takut kemahalan temen-temen enggak lah ya nah yang sayur-sayur vegetable disininya juga ini disajikan dengan secara fresh banget ya tentunya dengan kualifikasi yang memang udah western banget ini ada apa ya sih tuh kacang gak sayuran segar banget ada buncit warta kacang hijau dan bawang-bawang bawang-bawang yang lain nih ini sama prefer kental nah tadi kan kita udah nyobain nih sip daging premium dengan jalapeno ya kita coba biasanya kalo daging kayak gini ini sama saus ya nah kalo aneh enggak kenapa nih karena originalnya ini tuh luar biasa oh gitu ya dicabuk sama saus itu pasti akan beda rasanya gitu kita coba kalau ini premium bener kita coba dulu gimana rasanya itu iya sih memang enaknya pake enak pasti itu saus terus aneh penasaran deh gue tuh tuker yuk tuker 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 yuk coba tuker tuker mau bentar nanti ini tuker dong biar ngerasain juga loh ini tenderloin loh tuker ya kita tuker oke kita tuker dulu makanan ya eh tapi ini jangan tuker tetap jaga perut tuker tuker nah iga bakar iga bakar iga bakar mojarela itu apa ini tuh apa tadi tenderloin ribb 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 ya ribb ribb ya ribb ribb ya asli ini tadi dud pas pertama motong kalo iga biasanya eh kalau kalau lihat kalo ini enggak ini mentah empuk banget ini sekali kali gores aja udah tuh langsung dapet apalagi ini dapet banget tuh udah cobain tapi ini udah udah cabut sawah sih cobain tuh ya udah dua dua apa lah nah nah ini kita coba pecah banget pecah ya nah ini tuh matangnya tuh sampai ke dalam-dalam ciri khasin tenderloin itu memang agak kenyal lembut kenyal ini bumbunya bener sih yang dioles ada yang itu bener-bener juara yang signature tadi ya yang signature tadi ya cip dadang cip dadang emang terbaik ini bumbunya wah bener-bener ini bener nah ciri khas iga ini ada yang namanya eh lemak-lemak gitu nah kita coba lemak iga plus mojarela nya kita lihat gurinya seperti apa ini udah dicocok juga sama eh sauf cilapeno oke sauf cilapeno oke 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 nah duang murih 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 cah ini rasanya kayak mau mati mau meninggal gak? enggak lah lu aja yang meninggal gak mau soalnya sih banyak makanan yang lain nah ini range harganya murah banget mulai dari berapa sih? mulai harga berapa sih kalau makanan di sini? nah harganya murah banget dari Rp45.000 sampai dengan Rp90.000 tergantung ya terjangkau banget karena kalau di luar sana di kota lah atau di hotel-hotel yang ini udah banget udah ratusan ribu betul dari minimalnya juga karena betul karena dagingnya juga premium dong ya premium dong oke wah enak banget nih enak bentar bentar kayaknya agak serap nih agak serap oh iya bener kita coba ya agak serap nih boleh gak ada minumnya kak? mau minuman yang enak dong serap nih bro oke kita ke sambil lu mau minuman kita rat oke kalau menurut Ane yang ini dinilai 9 kalau Ane karena kita udah coba ya tadi menurut Dudut ini 9 menurut Ane ini 9,5 karena ini udah enak banget dengan mau jaralannya gurih plus dengan juga si lemak yang ada di ee lemak yang ada di ini lemak yang ada di iganya enak banget pecah combine rasanya nge-mix oke ini agak ke pinggir kita coba berdua juga ya Ane udah gak sabar pengen minum dulu ini yang hijau-hijau ini hmm mari minum nih ini ada stick tepung yang ini ada ayam yang ini sapi dannya sosis dan juga ada temen-temen yang lainnya kita coba nih stick tepung nah pertama Ane nyobain stick memang stick tepung Dud iya sih waktu dulu juga kalau main-main temen-temen mana-mana pun sticknya suaranya tepung ini lihat tepungnya tepungnya tutupin lagi gitu itu yang paling rahasia tuh ini gimana Dud kita campurin aja sama campurin dulu sama saus maja ya saus maja hanya ada di maja stick gak ada tempat lain mantap banget ini minumannya seger tumpah 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 oke Dud kita coba ya stick tepung ala maja stick stick tepung itu yang dua-duanya kan dua beda ini yang ayam ini yang sapi gitu enggak kebalik ini sapi ini ayam oke saya ayam lagi ya coba yang nanti kita tuker aja ayam dulu oke wih nah maja stick ternyata bukan tepung tepung tebal daging loh iya bener gak tepungannya itu tebal daging tepungnya ini cuma nyelimutin doang kok nyelimutin doang hanya hiasan oke Bahaduak kita wapu ajir ini crispy banget ayamnya itu ala di sini dalam luarnya crispy jadi balut dengan tepung si bubunya ada ayam tuh kayaknya ini di marinasinya apa sih nah dicambah yang bikin kuat ini ada sausnya ya saus majanya ini ya memang di sini saus-saus ini memang buatan signiter sendiri dari si sep dadang sendiri ya ada yang tadi kan jalapeno yang ini ada saus maja enak banget ngeri ngeri ya lembut juicy banget sih ini nih yang merah-merah saya pengen cobain dulu tapi pengen cocoknya saus apa ini ya jalapeno jalapeno ya bismillahirrahmanirrahim bala dua kelapa lah coba ini yang cobainnya maja saus wapu gak jalapeno bener pedasnya tadi kan udah nyobain yang chickennya ini cobain yang bibnya ya nah ini mau ambil minum dulu ini lihat sekali potong langsung kebalain bibnya kita coba doa ya bala dua buah kebal nah oke kita sekarang akan cobain minuman-minuman yang ada di sini ini memang banyak banget sih selain yang ini dude tapi ini yang paling spesial di majastik ini nah oke ya ini lemon seger banget warnanya juga bukan perwarna esnya banyak esnya banyak kecut sama manisnya tuh mix banget seger karena ini lemon jadi dominannya memang kecut sih tapi seger cocok lah untuk makanan barang untuk makanan tadi lagi itu itu memang bener ngerasa udah minum itu pengen nama lagi minum itu pengen nama lagi meningkatin meningkatin hormon makan ya oke oke ini lemon ini leci ini yang ini tuh apa sih dude rasanya kayak apa itu asing-asek tapi apa sih lupa namanya mas ini tuh apa mas minumnya apa sih namanya green hawaii oh green hawaii yang ini blue legend ya blue legend oke yang ini yang leci base leci cobain yang blue legend oke nah ini nyobain yang ini ini ada sparkling yang pasti mirip-mirip mohito ya ini blue-blunya tuh menggoda sekali ya ini seperti mandronnya kita hijip hmm oh di sini ada perpaduan soda nih ada perpaduan soda manisnya gak terlalu manis tetap ada kecut tambahkan ada lemonnya garnisnya kan lemon kalau yang ini dude ini kan leci ya tambah sparkling soda jadi kan pertama sedutan nendang gitu kan terus ada segar dari si leci nya nyep gitu ditambah ini ada rasa-rasa minyak agak ngemin di sini ini enak banget saya kira ini bakal cuman rasanya kayak leci-leci doang cuman manis sedang manis ini ada 3 panduan rasa berarti sparklingnya ada terus kecut lemon ada terus mie nya juga ada enak banget dan ini semua kita udah cobain si minuman ini ratenya aneh kasih 9 karena memang segar banget dan cocok banget habis makan daging itu langsung minumnya yang segar-segar agak nyep sparkling seperti ini oke gimana disitu ratenya berapa? 9 kalit banget ya udah tau ini minuman paling segar ini top langsung terus makanan yang daging dari sini bikin mantap saya aneh aneh ratenya itu 9,5 oke dud kita udah cuma cobain ya makanan untuk all kita ratenya dulu ya untuk all ya karena kita udah ratenya semua makanan satu persatu plus minumannya untuk tempat untuk salon penyajian untuk kebersihan dan juga untuk semua makanan yang disini ratenya berapa? 9 9 bener ya ratenya 9 dengan sesuai dengan harga yang ada disini tuh murah banget kenyang ini kenyang banget kenyang makanannya sehat banget sehat banget bergizi apalagi seger banget terus tempatnya koji banget wah tempatnya tuh emang buat anakku dan sini cocok ya di outdoor indoor ada dan yang pasti pelayanan dan teman-teman yang ada disini samah banget ya semua eh ini lah ya memberikan semua informasinya ke kita juga enak banget ya enak nah terus yang terakhir adalah tempatnya pas banget ada di pusat keramaian ada di Jalan Sukamana ya untuk Majastik ini nah teman-teman kalo mau tau informasi tentang seputar Majastik jangan lupa follow akun instagramnya Majastik di bawah sini ya jangan lupa dan untuk Majalaya ID ada dimana Dut? Majalaya ID disini nih? ada disitu ya untuk akun instagram Majalaya ID disitu dan jangan lupa teman-teman juga datang ke youtube-nya Majalaya ID jangan lupa jangan lupa like komen subscribe jangan lupa karena dengan teman-teman melike dan subscribe itu membuat kita lebih semangat lagi untuk membuat karya-karya yang terbaik untuk teman-teman ya oke follow semua akunya disini ya follow ya semua ya nah akhir kata kita tetap tegas kesehatan selalu tetap having fun jangan stress ya jangan jauhi karena sebentar lagi covid-19 itu akan berakhir ya tetap jaga jarak ya amin amin oke terima kasih atas semuanya dan salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax